Halo teman-teman balik lagi dengan newbie bareng Thomas lagi di sini kali ini kita bakal nyobai game portal yang ada di PC itu ya di Redmi 3x Oke pertama kali kita download itu datanya baru kita ekstrak nanti ada dua data dan kita pindahkan ini yang komini kita potong aja salah bentar dipotong baru kita kembali ke apa kita masukkan Android ke OBB kita pastikan disitu Oke data-data terpasti kita kembali lagi ke apa tadi empat downloadnya tadi nama saya taruh kali ini di DCMI tadi oke kita install apk nya ini rom apa ya Redmi 3s nya udah kita hapus penggum ya grup OS Android 10 ya dan spesifikasi itu RAM 2 internal 32 Oke udah selesai ya kita kembali ke home kita hapus dulu Oke kita buka game portalnya oke udah masuk teman-teman ya kita langsung dari code dari HP nya langsung aja ya lebih nampak terus kita kembali juga ketika kita kembali ya tob istri o o o o Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! sambil record sambil ngerekam mainnya jadi kayak gitu lah ya selebihnya sih aman aja dan aku juga udah nyoba tadi tanpa record hasilnya ya lumayan di RAM 2gb masih bisa jalani game normal mungkin karena enggak terlalu banyak yang gerak ya di dalam gamenya cuman ada sedikit masalah tuh di lampu-lampu cahaya-cahaya entah cahaya apa itu entah gamenya kayak gitu dari komputer atau ngerusak ini juga nggak ngerti juga di atasnya itu ada sedikit tulisan itu kecil-kecil nggak apa entah itu membaca proses apa ini mungkin cuman di port aja dari komputer langsung selebihnya aman sih main segini haping cuman anget dan ini game full offline mungkin sampai sini saja dan terima kasih telah menonton bye bye Hi Ho